Jadi akhirnya, ayat itu dia ada. Tidak masuk di dalam Al-Quran sekarang ini. Pada kesempatan kali ini, anak ingin membantah sebuah syubahat yang dihempuskan oleh orang-orang syia. Karena memang pada kasusnya, orang-orang syia meyakini bahwasannya Al-Quran yang ada saat ini, Al-Quran Musaf, Al-Quran Al-Karim yang ada saat ini, Al-Quran itu muharraf. Atau sudah dirubah, ada perubahan seperti itu. Konsekuensi dari akidah tahrif Al-Quran, Al-Quran itu memang dirubah seperti itu, Al-Quran yang asli. Konsekuensinya berarti kalau kita baca Al-Quran yang sekarang ini sudah dirubah kata mereka, ya tidak dapat ibadah lagi. Karena itu bukan kalamullah, karena sudah dirubah-rubah. Sudah buatan manusia dan sebagainya, bukan lagi kalamullah. Ini akidah mereka, Al-Quran ini muharraf. Sudah ada perubahan. Bukan dari Allah SWT. Ini akidah syia, akidah mereka. Nah, ikhwanifiddin azaniallahu wa'iyyakum. Dan akidah tahrif Al-Quran ini dikatakan oleh Imam Syia sendiri. InsyaAllah kan kita bahas pada pertemuan khusus tentang masalah ini. InsyaAllah pada hari berikutnya. InsyaAllah SWT. Nah, ketika akidah mereka seperti ini, orang-orang syia pun tidak mau kalah. Mereka mengatakan, Ahlu Sunnah juga meyakini hal yang sama. Bahwasannya Al-Quran ini muharraf. Al-Quran ini dirubah, kata mereka. Salah satunya yang dibawakan oleh dedengkot mereka, atau tokoh mereka. Jalaluddin Rahmat. Alayhimaya setahik, sudah meninggal, baru meninggal. Dan video ini anda dapatkan dari salah seorang tentang masalah syubahat ini. Bagaimana kita jawab? Karena ini agak sedikit ranju bagi orang-orang awam. Bisa terkecoh orang-orang awam. Perhatikan. Bagaimana syubahat mereka? Katanya, Ahlu Sunnah juga mengatakan Al-Quran ini sudah dirubah. Bukan Al-Quran yang asli yang kita pegang. Buktinya, dikait Bukhari. Yang menyatakan Allah Umar bin Khattab, radiyallahu ta'ala anhu. Ini kata mereka. Suhuf, antum dengar. Silahkan. Faddal antum, antum dengar. Yang jelas, coba kalau saya beritahukan kepada anda sekarang. Dalam Suhih Bukhari, saya sebutkan nih Suhih Bukhari. Saya mau tanya dulu, Apakah Suhih Bukhari itu Ahlu Sunnah? Pasti saya jawab, Iya dong, malah imamnya kita. Dalam Suhih Bukhari, itu Umar bin Khattab berkata, Ada ayat Al-Quran yang ada di zaman Nabi, Tentang perzinahan. Ayatnya berbunyi begini, As-saykhu wa s-saykhatu farjumuhuma al-battata nakala min'indillah. Orang yang berzinah, laki-laki dan perempuan, Hendaknya dirajam sebagai hukuman dari Allah. Kata Umar, Aku ingin memasukkan ayat ini ke dalam Al-Quran, Tapi aku takut akan reaksi orang banyak kepadaku. Jadi akhirnya, Ayat itu tidak ada. Tidak masuk di dalam Al-Quran sekarang ini. Jadi akhirnya, Ayat itu tidak ada. Tidak masuk di dalam Al-Quran sekarang ini. Jadi, apakah boleh saya mengambil kesimpulan? Menurut Ahli Sunnah, Dalam Al-Quran kita sekarang, Ini banyak sekali ayat-ayat yang hilang. Di antaranya ayat rajam. Ini termasuk kejahilan besar orang-orang syiah. Siapa bilang Umar bin Khattab r.a memasukkan ayat ini Al-Quran Al-Karim? Umar bin Khattab tidak menyatakan itu ayat Al-Quran Al-Karim. Umar bin Khattab tidak menyatakan hal itu. Makanya, Dengan jelas dalam Musnad Ahmad, Rahimahullah T.W.T. Yang disawaikan oleh Ahmad Cakir, Umar bin Khattab mengatakan, Aku ini ingin menuliskan tentang masalah rajam tadi, Ayat rajam, Di mana di pojokan Mushaf. Antum tahu pojokan Mushaf? Nih, disini nih. Antum lihat disini. Apakah ini ayat Al-Quran Al-Karim? Bukan. Umar bin Khattab tidak pernah menyatakan itu ayat Al-Quran Al-Karim. Contoh, Yang di pojokan ini. Motivasi. Masa motivasi? Ayat Allah S.W.T. Sejak kapan Allah mengatakan motivasi? Sudahkah menghafal Al-Quran menjadi suatu kenikmatan dan kebutuhan kita? Masa Allah berfirman seperti itu? Ini bukan ayat Al-Quran Al-Karim. Makanya dipisah oleh Umar bin Khattab r.a dipojokan. Dari dulu sampai sekarang, Umar bin Khattab tidak menyatakan itu ayat Al-Quran Al-Karim. Enggak. Tidak menyatakannya. Makanya Umar bin Khattab ingin meletakkannya di pojokan. Seandainya Umar bin Khattab r.a menyatakan itu dalam Al-Quran Al-Karim. Itu ayat Al-Quran Al-Karim. Nisaya Umar bin Khattab memasukkan dalam surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab. Surat yang ketiga-tiga. Nisaya Umar bin Khattab memasukkan di sini nih. Di ayat di surat ini. Dalam surat ini. Tapi Umar bin Khattab, Enggak. Perhatikan. Umar bin Khattab justru ingin diletakkan di pinggiran. Karena itu bukan ayat Al-Quran Al-Karim. Enggak mungkin diletakkan. Kufur Umar bin Khattab kalau meletakkan dalam Al-Quran Al-Karim. Itu bukan Al-Quran Al-Karim. Nah perhatikan ikhwanifiddin azaniyallahu wa'iyyakum. Lantas apa maksud Umar bin Khattab? Umar bin Khattab r.a. Ucapannya Umar bin Khattab itu tidak ingin menetapkan bahwasanya Al-Quran dirubah. Atau ada ayat Al-Quran yang hilang yang ada di sini. Ayat Al-Quran itu ada Al-Quran tapi hilang ada di sini. Umar enggak memaksudkan itu. Yang dimaksudkan oleh Umar bin Khattab r.a. Karena di zaman itu sudah banyak orang-orang yang mengingkari rajam. Mereka mengatakan tidak ada rajam untuk orang yang berzina. Nah Umar bin Khattab mengatakan apa? Kami pernah membaca ayat Al-Quran Al-Karim. Tapi sudah dihapus oleh Allah. Di nasih. Yang hapus siapa? Allah SWT. Allah sudah hapus. Allah tidak masukkan lagi dalam Al-Quran Al-Karim. Itu dari Allah. Bukan dari orang-orang sunni atau dari manusia-manusia yang merubahkan Al-Quran. Enggak. Memang Allah yang mengangkat. Di zaman siapa? Di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi syariah Nabi yang sudah mengangkat. Bukan dibuat ada perubahan setelah zaman Nabi Muhammad SAW. Yang itu aslinya Al-Quran tidak dimasukkan di sini. Enggak. Allah SWT yang mengangkatnya. Kenapa? Terbukti orang-orang khwaris dan orang-orang mu'tazila. Yang sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Hajar. Allah SWT. Menukilkan dari perkataannya Al-Imam Ibn Battal. Orang-orang mu'tazila, orang-orang khwaris juga seperti itu. Mereka mengingkari rajam. Kenapa mereka mengingkari rajam? Kata mereka tidak ada ayat rajam dalam Al-Quran Al-Karim. Makanya Umar mengatakan. Sesungguhnya ada dulu ayat Al-Quran Al-Karim. Tapi sudah dihapus oleh Allah SWT. Jadi Al-Quran ini memang sudah sempurna. Al-Quran ini sempurna. Dari Al-Fatih sampai Anas. Enggak ada perubahan. Apa yang Allah angkat berarti bukan lagi Al-Quran. Enggak ada perubahan di situ. Nah orang-orang syiah mengatakan ini. Semua yang di dalam Al-Quran Al-Karim ini. Yang di tangan kita. Itu sudah dirubah. Konsekuensinya apa? Kalau yang di sini dirubah konsekuensinya apa? Kalau kita baca berarti enggak dapat ibadah. Nah kenapa ini bukan kalam Allah. Tapi orang-orang sunnah ini mengatakan kalam Allah. Apa yang Allah angkat. Berarti bukan lagi Al-Quran Al-Karim. Apa yang Allah hapus bukan lagi Al-Quran. Al-Karim itu yang perlu kita ketahui. Makanya Umar bin Khattab r.a mengucapkan hal itu. Itu pun Umar bin Khattab tidak mengatakan ayat rajam itu ayat Al-Quran. Enggak. Bukan lagi ayat Al-Quran. Sudah dihapus oleh Allah SWT. Maka dia letakkan di pinggir. Diletakkan di pinggir. Seperti itu. Nah Umar bin Khattab r.a ingin membantah orang-orang yang menyatakan rajam itu enggak ada. Karena enggak ada dalam Al-Quran Al-Karim. Apa kata Umar? Dulu ada ayat rajam. Tapi Nabi mengamalkannya. Walaupun udah dihapus. Walaupun udah dihapus ini ayatnya. Oleh Allah SWT. Udah dinasih ayatnya oleh Allah SWT. Akan tapi apa kata Umar bin Khattab? Rajaman Nabi Yusselam farajamna. Nabi tetap mengamalkan rajam. Walaupun udah dihapus. Dan kami pun juga merajam. Berarti maksudnya apa? Ayatnya itu dihapus oleh Allah SWT. Tapi hukumnya, amalnya masih ada. Harus dipraktekkan cari atar rajam itu. Ketika ada orang yang berzina. Laki-laki udah nikah. Atau wanita yang udah nikah. Berzina. Maka dirajam. Itu maksud Umar bin Khattab r.a. Bukan berarti. Oh berarti ada dalam Al-Quran Al-Karim ini ayat Al-Quran yang asli. Tapi hilang udah ngajak di sini. Enggak. Itu memang aslinya bukan Al-Quran Al-Karim. Bukan ayat Al-Quran Al-Karim. Memang itu bukan Al-Quran Al-Karim. Itu perlu kita ketahui. Makanya ini berbeda antara orang-orang siah dengan orang-orang ahlu sunnah awal jamaah. Jadi yang mengatakan Al-Quran itu dirubah. Yang ini gak asli. Ya cuma orang siah. Orang ahlu sunnah mengatakan ini semua asli Al-Quran Al-Karim. Da'wari awal sampai akhir. Yang mana bacaannya itu kita mendapatkan pahalanya. Itu yang perlu kita ketahui. Terus ada yang mengatakan. Orang-orang siah mengatakan. Terus apa fungsinya? Kalau seandainya itu bukan ayat Al-Quran Al-Karim. Seandainya ayat Rajam tadi bukan ayat Al-Quran Al-Karim. Apa fungsinya Allah angkat ayat itu? Allah hapus ayat itu? Tapi hukumnya masih diamalkan. Apa fungsinya? Orang-orang siah mengatakan. Kalau seandainya nih. Anggap nih. Anggap. Ayat Rajam itu memang bukan Al-Quran Al-Karim. Sudah dihapus nih. Terus fungsinya Allah menasak itu untuk apa? Sedangkan hukumnya masih dipakai. Ini perlu kita bantah, kita jawab. Kenapa Allah nasa? Kenapa Allah hapus? Fungsinya ada hikmah besar di situ. Hikmahnya adalah membedakan antara orang Islam dengan orang-orang Yahudi. Yang mana orang-orang Yahudi ini diikuti oleh orang-orang syiah. Perhatikan. Orang-orang Yahudi ini. Ingin meniadakan Rajam. Ingin menghilangkan hukum Rajam. Dengan cara apa? Dengan cara menghapus atau menghilangkan atau menutupi Ayat Rajam. Nah Allah subhanahu wa ta'ala ingin membedakan orang Islam dengan orang Yahudi. Kalau orang Islam walaupun ayat Al-Qurannya udah dinaseh. Walaupun ayat Al-Qurannya udah dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka tetap mengamalkannya. Kenapa mereka mengamalkan carian Allah subhanahu wa ta'ala. Di uji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi akhirnya berbeda antara orang Islam dengan orang-orang Yahudi. Apa hadithnya? Ada hadithnya Abdullah bin Umar r.a. Abdullah bin Umar mengatakan Bahawasanya ada orang-orang Yahudi datang kepada Nabi Muhammad s.a.w. Mereka mengatakan bahawasanya ada salah seorang lelaki di antara mereka dan seorang wanita di antara mereka berzina. Mereka akhirnya datang kepada Rasulullah s.a.w. Apa kata Nabi Muhammad s.a.w. Belum mengatakan Tidakkah kalian mendapati dalam taurat, dalam kitab kalian taurat itu hukum rajam? Bukankah ada di situ? Rajam saja. Bukankah dalam Al-Quran ada, dalam taurat itu ada? Apa kata orang-orang Yahudi? Enggak. Kami gak merajam mereka. Kami hanya menghinakan mereka, kami hanya menjelek-jelekkan mereka di hadapan publik, di hadapan orang ramai. Dan cuma hanya dicambung, gak sampai jerajam kata mereka. Akhirnya, apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi? Abdullah bin Salam ketika itu mengatakan Abdullah bin Salam, sahabat Nabi Muhammad s.a.w. ini bisa bahasa Ibrani, bisa bahasa orang-orang Yahudi dan bahasa-bahasa mereka. Bisa, Abdullah bin Salam. Mereka katakan, kalian lustah. Dalam taurat itu ada ayat rajam. Akhirnya Rasulullah meminta, ambil taurat kalian. Mereka pun membawa kitab taurat mereka. Akhirnya apa? Dibawalah kitab taurat tersebut. Abdullah bin Salam mengatakan, baca itu di sini. Kata Abdullah bin Salam. Ada salah seorang di antara mereka. Apa kata Umar bin Khattab r.a. Fawadu'a ahaduhum yadahu ala ayat rajam. Salah seorang Yahudi mereka yang membacakan taurat tersebut, menetakkan telapak tangannya di atas ayat rajam. Ditutupi. Biar gak kelihatan itu. Ditutupi biar gak kelihatan. Akhirnya orang Yahudi pun membaca ayat sebelum ayat rajam dan setelah ayat rajam. Ayat rajamnya gak dibaca oleh orang Yahudi tersebut. Biar Nabi itu gak tahu. Akhirnya, oh rajam itu memang gak ada dalam taurat. Apa kata Abdullah bin Salam? Irfa'yadak. Angkat tanganmu. Angkat dulu tanganmu. Farofa'ahad. Diangkat tangannya. Fa'idha fiha ayat rajam. Ternyata dibalik tangannya itu ayat rajam yang disembunyikan. Syuf. Itu hikmahnya. Kenapa Allah angkat ayat rajam akan tetapi hukum rajam itu tetap diamalkan dalam syariat Islam. Kenapa? Untuk membedakan antara Islam, orang-orang Islam dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini padahal ada ayat rajam tapi mereka gak mau dihilangkan itu hukum rajam. Orang Islam walaupun itu udah diangkat ayatnya akan tetapi tetap mereka amalkan. Kenapa mereka tetap amalkan? Karena Allah tetap mencariatkannya. Walaupun itu diangkat. Apa kata para sahabat? Rajam Nabi Yusselam. Rajam Nabi masih merajam. Berarti masih ada hukum rajam tersebut. Maka kami juga mengamalkan hal tersebut. Ini kata Umar bin Khattab r.a. Maka tadi itu ayuhal ikhwatul kiram. Yang namanya Al-Quran dan Al-Karim ini tetap sempurna. Tidak ada kekurangan dan tidak dilebihkan. Inilah Al-Quran dan Al-Karim. Di tangan kita dari Al-Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai anas ya paling ayat terakhir. Itu semua Al-Quran dan Al-Karim. Tanpa penambahan dan juga tanpa pengurangan. Murni. Ada pun ayat rajam tadi. Itu bukan ayat Al-Quran dan Al-Karim. Dulunya, iya. Tapi itu dinasak oleh Allah SWT. Jadi bukan termasuk ayat Al-Quran dan Al-Karim. Nah orang-orang syiah ini ingin menundukkan. Tuh, ada ayat Al-Quran yang asli. Ternyata tidak dimasukkan dalam Al-Quran dan Al-Karim. Kata mereka, Aku ingin sekali memasukkan ayatnya dalam Al-Quran dan Al-Karim. Kata Jalur Rahmat. Umar gak mengatakan itu. Dia salah terjemah aja. Aku ingin meletakkan ayat itu dalam Al-Quran. Beda antara mushaf. Antara mushaf dengan Al-Quran itu beda. Mushaf ini lembarannya. Al-Quran ini nih. Yang kita baca nih. Yang kita baca itu. Itu Al-Quran dan Al-Karim. Bacaannya. Ini lembaran itu mushaf. Nah Umar bin Khotob gak pernah mengatakan, Aku ingin memasukkan ayat rajam dalam Al-Quran dan Al-Karim. Enggak. Kata Umar bin Khotob, Aku ingin meletakkannya di lembarannya. Dimana itu? Fina hiatil mushaf. Di pojokan lembaran. Jadi Umar bin Khotob gak memasukkan dalam Al-Quran dan Al-Karim. Ini salah terjemah aja dia nih. Sejak kapan Umar bin Khotob, R.A. mengatakan, Aku ingin meletakkan ayat rajam dalam Al-Quran dan Al-Karim. Enggak. Tapi apa? Di lembarannya. Jadi dikasih ta'lik. Biar diingat. Oh memang ada hukum rajam. Jangan dilupakan. Salah satunya ayatnya dulu ada. Walaupun ada dinaseh. Walaupun ada dihapus oleh Allah SWT. Tapi Nabi masih mengamalkannya. Biar diingat. Itu maksudnya. Bukan berarti Umar bin Khotob ingin menetapkan bahwa Al-Quran itu udah dirubah. Atau ada perubahan. Akhirnya dalam Al-Quran dan Al-Karim ini gak asli lagi. Udah dirubah-rubah semuanya. Konsekuensi kalau seperti itu. Kita baca Al-Quran dan Al-Karim. Ini udah perubahan. Gak dapat pahala kita. Karena bukan kalam Allah yang aslinya. Firman Allah SWT yang aslinya. Mudah-mudahan yang segini bermanfaat. Kurang lebihnya anam mohon maaf. Insya Allah SWT pada kesempatan yang lainnya akan kita bantah subah-subah mereka. Sehingga namanya akidah ahlus sunnah wal jamaah. Orang-orang sunni tetap mereka itu mengamalkan akidah mereka. Tetap meyakini akidah mereka dan mengamalkan sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan subah dari orang-orang syiah. Alpun dari orang-orang ahli bid'ah dan ahli kesyirikan. Dan juga ahlud balal itu bisa dibantah. Karena ini sangat bahaya sekali. Dan udah banyak orang-orang awam yang terpedaya dengan subah-subah dia. Alakul lihal ini orang tokoh syiah udah meninggal. Alaihimayastahi. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi kita. Memberkahi kita semua. Dan apa yang telah kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax